Intro Beginilah kondisi perbaikan pekerjaan turap pasca nyaris Amruk pada Februari lalu. Proyek turap yang dibangun dari dana APBD Provinsi Jambi senilai 2,8 miliar rupiah ini yang dikerjakan oleh Sivilayagama Persada Anggaran APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 di Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tembo Ilir hingga saat ini pekerjaan perbaikan belum juga selesai. Diketahui sebelumnya proyek tersebut saat selesai pekerjaannya dalam masa perawatan Amruk pada Februari 2022. Kemudian dilakukan perbaikan oleh rekanan tersebut. Namun hingga saat ini belum juga selesai. Sementara waktu pemeliharaan hampir habis per 30 Juni 2022 atau beberapa hari lagi. Artinya perbaikan pekerjaan turap ini terancam gagal diperbaiki hingga 100%. Tokoh masyarakat Desa Teluk Rendah Pasar, Samsir, sangat menyayangkan hingga saat ini terpantau belum juga terrealisasi sampai sekarang. Padahal waktu pekerjaan masa pemeliharaan cukup lama. Ditambahkannya bahwa kondisi seperti ini membuat masyarakat merasa sangat dirugikan. Terima kasih telah menonton! Orang mau lewat susah. Anak-anak sekolah tiap hari lewat di situ. Tambahan informasi bahwa proyek tersebut pernah ditinja oleh Kejaksaan Negeri Tebo Santurab tersebut Amruk sebelum dilakukan perawatan.